Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman dan Pak Ruski yang sedang menonton presentasi video kelompok kami, perkenalkan kami dari kelompok lima, disini akan mempresentasikan mengenai hasil dari kajian literatur review kami, mengenai pemanfaatan limba daging ikan, hasil pengolahan perikanan. Dan sebelumnya kita akan memperkenalkan nama dan anggota di kelompok kami. Disini saya, Muhammad Irwan Sumantri dengan MPM 230-10-180-165 sebagai pembuka acara, kemudian dilanjutkan dengan saya Maria. Nama saya Maria Magdalena, dengan MPM 230-10-187-001. Perkenalkan nama saya Deni Syafrisawianu Izma, dengan MPM akhir 142. Perkenalkan nama saya Muhammad Iban Al-Fatah, dengan MPM akhir 150. Perkenalkan nama saya Alifa, dengan MPM akhir 158. Perkenalkan nama saya Muhammad Badai, dengan MPM akhir 162. Kemudian ada satu lagi anggota kami, Rapis Agawirawan dengan MPM akhir 171. Oke, bangga dilanjutkan. Sudah pindah? Oke, jadi disini ada latar belakang. Jadi ikan merupakan salah satu pangan hewani yang memiliki kandungan protein tinggi, di mana kandungan protein tersebut pada ikan antara lain sebesar 18-20% yang tersebar di seluruh bagian tubuh ikan. Sehingga pemanfaatan setiap bagian tubuh ikan menjadi salah satu proses penting untuk dapat meningkatkan nilai tambah gizi dari suatu produk perikanan. Namun saat ini, sudah banyak industri perikanan yang memanfaatkan limba seponggolan tersebut untuk menjadikan suatu produk yang lebih berguna dan bernilai ekonomis. Salah satunya adalah industri perikanan, di mana nanti industri perikanan tersebut mempunyai limbah berupa limbah hasil sisa daging yang tidak terpakai, nah nanti limbah tersebutlah yang akan kita olah, karena masih memiliki nilai potensi. Lanjut. Kemudian ada limbah hasil pengolahan perikanan. Nah, limbah perikanan itu dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang merupakan buangan proses pengolahan untuk memperoleh hasil utama dan hasil samping. Sedangkan hasil samping perikanan yaitu hasil utama perikanan, baik yang melalui proses tertentu maupun tidak, jenis limbah hasil samping itu dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok menurut Wienarno tahun 1983. Yang pertama itu ada hasil samping, yang kedua itu ada sisa pengolahan, yang ketiga itu ada surplus tangkapan, dan yang keempat ada sisa distribusi. Next. Nah, kemudian ada sumber limbah daging ikan. Nah, sumber limbah daging ikan itu biasanya didapatkan dari limbah padat seperti tetelan daging, daging merah, dan sisa daging filet yang masih menempel pada tulang pada saat proses pengolahannya. Nah, limbah daging yang dihasilkan dari industri filet itu ada dua macam, yaitu limbah daging ikan hasil sortiran yang tidak memenuhi standar karena rusak, memiliki celah atau rongga di antara daging sehingga otot dagingnya itu menjadi terpisah, dan daging sisa yang masih menempel pada tulang. Selanjutnya ada sumber limbah daging ikan. Yang pertama ada daging merah. pada proses produksi loin dari ikan tuna rendemen loin yang dihasilkan sebesar 39,7%, dan rendemen limbah sebesar 60,3%, yang terdiri dari berturut-turut pertama daging ikan atau tetelan sebesar 23,1%, kepala 17,8%, tulang dan sirip 8,5%, kulit 3,7%, isi perut atau lambung 3,2%, darah 0,9%, dan jantung 0,6%. Harta tersebut menurut Kantun et al. 2014. Dengan demikian maka limbah yang dihasilkan sekitar 60%. Yang kedua ada dari tetelan daging. Tetelan daging ikan bersumber dari pengolahan tuna loin yang terdiri dari jenis daging merah dan sebagian daging ikan putih. Ini menurut Sormin et al. 2020. Tetelan juga merupakan daging ikan tuna yang menempel pada tulang atau daging ikan yang tidak dapat dimanfaatkan karena sayatannya tidak merata. Kelemahan tetelan ikan tuna adalah berbau amis, sehingga kurang disukai konsumen untuk mengurangi kelemahan ini. Biasanya dilakukan diversifikasi pengolahan. Yang selanjutnya ada sisa daging filet. Limba daging yang dihasilkan dari industri filet ada dua macam, yaitu limba daging hasil sortiran yang tidak memenuhi standar karena rusak, memiliki celah atau rongga di antara daging sehingga otot daging menjadi terpisah dan daging sisa yang masih menempel pada tulang. Hal tersebut menurut Rostini 2013. Selanjutnya untuk diagram kelas. Selanjutnya ada diagram klasifikasi limba. Berlimba berdasarkan jenis senyawanya ada organik, anorganik, dan B3. Berdasarkan wujudnya ada adat, cair, gas, dan suara. Berdasarkan sumbernya ada limba domestik, industri, tambang, transportasi, pertanian, dan perikanan. Untuk diagram penanganannya ada yang pertama yaitu mencegah, kedua mengurangi, tiga guna ulang, empat daur ulang, limba memperoleh kembali, dan enam olahan aman. Baik, kemudian adalah penanganan limbah padat. Seperti yang kita ketahui bahwa limbah daging ikan merupakan penanganan limbah padat, di mana limbah padat perikanan merupakan limbah padat yang tidak menimbulkan jasat beracun bagi lingkungan. Namun merupakan limbah padat yang mudah membusuk sehingga menyebabkan bau, jasat menyengat. Kemudian limbah padat juga pada ikan dapat berupa kepala, kulit, rong ikan, potongan daging ikan, sisik, inksang, ataupun saluran percanaannya. Di bahan industri, pengolahan hasil perikanan atau fish waste dapat diolah menjadi sumber protein yang bernilai ekonomi melalui proses experimentasi dengan kandungan protein kasar berkisar antara 51-55%. Selain sebagai sumber protein dengan asam amino yang baik, limbah ikan juga merupakan sumber mineral dan vitamin dengan kandungan gizi di tiap limbah ikan yang berbeda sesuai dengan jenis ikan yang diolah di sisi perikanan. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada skema penanganan limbah sisi perikanan, di mana limbah itu dalam pengolahannya itu terdapat menjadi dua, itu limbah cair dan limbah padat. Biasanya, limbah padat yang pada pembahasan kali ini adalah limbah daging ikan, hasil dari, baik dari sisa daging merah yang tidak terpakai, walaupun sisa daging filet ataupun sisa ketelan daging seperti itu. Nanti kemudian limbah tersebut akan kita olah dengan serangkaian proses melalui, baik dari secara fisik, kimia, maupun secara biologi atau organisme, sehingga menjadi satu produk yang dapat digunakan kembali atau memiliki nilai ekonomis. Next. Baik. Kelintai saya sudah bilang bahwa alternatif penanganan limbah secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu ada secara fisik, kimiawi, dan biologis. Untuk secara fisik, penanganan dan pengolahan limbah secara fisik dapat dilakukan untuk memisahkan antara limbah berbentuk padatan, cairan, dan gas. Biasanya pada penanganan dan pengolahan limbah secara fisik ini ditujukan untuk melakukan pemisahan limbah berbentuk padat dari limbah selainnya. Misalnya pada daging ikan, fillet itu kan ada beberapa, ada limbah air cuciannya, kemudian ada mungkin limbah kepala dan selainnya itu kita pisahkan. Antara kepala, kulit, tulang itu kita pisahkan. Jadi kita hanya mengambil bagian daging ikannya saja. Sedang untuk limbah-limbah lainnya nanti yang telah kita pilih, mungkin nanti akan ada pengolahan lebih lanjutnya gitu. Terfokus pada jenis-jenis limbahnya nanti. Kemudian ada limbah secara kimiawi, yaitu penanganan dan pengolahan limbah secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan senyawa kimia tertentu untuk mendepankan limbah sehingga mudah dipisahkan. Contohnya adalah penggunaan asam pada daging, ataupun menggunakan bahan kimia lainnya untuk mengolah daging seperti itu. Kemudian ada secara biologis, biasanya secara biologis ini menggunakan tanaman atau mikroba. Mungkin jenis tanaman tertentu dapat berlupa epsim kondok, dakwit, dan kiambang. Ataupun jenis mikroba lainnya seperti bakteri, gemur, protozoa. Mungkin pada limbah secara biologis ini lebih memakai proses fermentasi dalam mengolahan limbah dagingnya seperti itu. Kemudian dapat di next. Untuk selanjutnya, yaitu hasil produk keolahan limbah daging ikan. Yang pertama, kecap ikan. Pengolahan kecap ikan merupakan solusi pemecahan dalam rangka diversifikasi produk keolahan hasil perikanan. Di Indonesia, kecap ikan sudah lama dikenal dan digunakan sebagai penyedap. Menurut Suprati 2012, kecap ikan mempunyai prospek yang baik sebagai industri rumah tangga untuk meningkatkan nilai tambah dari limbah duna loin. Pengolahan kecap ikan sangat sederhana dan murah bahan dan peralatannya. Menurut Timoriana 2007. Kecap ikan dapat dibuat dari hancuran daging merah setelah dicuci. Tambahkan garam, hidrolisa, enzimatis dengan ekstrak nanas, dan pemasakan dengan penambahan gula. Yang kedua, ada nugget ikan. Nugget merupakan produk olahan berbentuk cetakan dan potongan berbahan dasar daging lumat berlapis tepung bumbu. Menurut McPiroh tahun 2000. Nugget relatif mempunyai masa simpan yang lama apabila didinginkan atau dibekukan. Nugget ikan mempunyai keunggulan yaitu makanan yang menyehatkan mempunyai nilai giji, tekstur yang empuk, variasi rasa, dan penampilan. Dapat dikonsumsi oleh hampir semua tingkatan umur dan dapat dipasarkan baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Hasil produk olahan limbah daging ikan selanjutnya yaitu suri mie. Suri mie dapat didefinisikan sebagai bentuk cincang dari daging ikan yang telah mengalami proses penghilangan tulang di boning, pencucian dan penghilangan sebagian air di watering, sehingga dikenal sebagai protein konsentrat basah atau weight konsentrat protein dari daging ikan. Okade 1992. Suri mie merupakan protein myofibril yang telah distabilkan dan dicampur dengan cryoprotectant bila disimpan dalam keadaan beku menurut Park Dunlin 2005. Ada pun dari aplikasi suri mie yang pertama bakso ikan. Proses pembuatan bakso ikan meliputi penggilingan hancuran daging ikan, penambahan garam dan bumbu-bumbu, serta tepung tapioca, pengadukan sampai homogen, pencetakan dan perebusan. Jumlah tepung yang ditambahkan yaitu 10% dari berat hancuran tetelan ikan menurut Tazwir 1993. Bakso ikan dari suri mie yang dihasilkan kadar airnya berkisar antara 64,95 sampai 66,12%. Lalu ada protein 18,68 sampai 20,17%. lemak 2,06 sampai 3,08%. Abu 1,95 sampai 2,32% dan karbohidrat 9,5 sampai 11,68%. Ada pun nilai kalori yaitu berkisar antara 139,9 sampai 146,3 kilokalori. Kandungan TPC atau log X bakso ikan sekitar antara 4,02 sampai 4,17 atau 1,05 x 104 sampai 1,48 x 104 koloni. Nilai parameter subjektif atau uji tapioca optik antara 6,6 sampai 7,5 menurut Pati Peilohi DKK 2012. Selanjutnya yaitu fish burger. Menurut Pati Peilohi 2005 melaporkan rendemen naging ikan yang dapat dimanfaatkan untuk pengolahan fish burger dari limbah ikan gulama adalah 47,8%. Sekitar 192 gram per ekor. Ikan senangin sekitar 33,9% atau 105 gram per ekor. Ikan kurisi 34,4% sekitar 110 gram per ekor. Dan bawah hitam 44,5% sekitar 340 gram per ekor. Komposisi kimia produk dari masing-masing jenis gulama senangin perbandingannya yaitu 5 banding 1 sedangkan gulama perbanding senangin yaitu 5 banding 3 dan perbandingan kurisi dengan bawal 1 banding 1. Dengan penambahan tepung tapioca 8% adalah kadar air 49,3 sampai 53,2% dan kadar abu 0,8 sampai 3,6%. Sedangkan rendemen daging ikan kurisi 34,4% atau sekitar 110 gram per ekor. Bawah hitam 44,5% 340 gram per ekor. Dan tuna 63,5% yang dapat diolah menjadi fish burger. Menurut Patipai Lohi 2007. Selanjutnya fungsi dan aplikasi produk. Fungsi detailan ikan, limbah pengolahan ikan dapat dimanfaatkan untuk bahan utama pembuatan edible film. Melalui beberapa mekanisme pengolahan limbah perikanan sampai menjadi edible film yang dapat digunakan sebagai kemasan-kemasan makanan seperti sosis, buah-buahan, dan lain sebagainya. Menurut Skurtis et al. 2011. Selanjutnya untuk keuntungan edible film diantaranya yaitu memberikan keuntungan lingkungan. Yang kedua, penggabungan pengawet menjadi film yang dapat dimakan dan coating untuk mengendalikan pertumbuhan mikroba. Edible film dan coating telah menunjukkan potensi untuk mengendalikan transfer kelembapan, oksigen, lipid, aroma, dan rasa senyawa. Tergolong dalam kemasan yang lebih murah, edible film yang dibuat dari hidrokoloid merupakan barrier yang baik terhadap transfer oksigen, karbohidat, karbon, dan lipid. Selanjutnya ada aplikasi dari edible coating terdiri dari beberapa yaitu yang pertama ada edible film antimikroba. Edible film yang bersifat antimikroba berpotensi dapat mencegah kontaminasi patogen pada berbagai bahan pangan yang memiliki jaringan seperti daging, buah-buahan, sayuran. Metode yang sering digunakan dalam penambahan atau inkorporasi bahan antimikroba ke dalam edible film. Bahan antimikroba yang digunakan pada makanan seperti asam-asam organik, bakteriosin, enzim, alkohol, dan asam lemak, serta ekstrak rempah atau minyak aksiri seperti minyak kayu manis, daun serai, cengkih, dan bawang putih telah diteliti aktivitas antibakterinya. Menurut, menurut. Pertanyaan et al. 1994, aplikasi dari edible film atau edible coating adalah sebagai berikut. Sebagai kemasan primer dari produk pangan, yang kedua yaitu sebagai barrier atau pelindung. Penggunaan edible film sebagai barrier dapat dilihat dari contoh-contoh berikut. Yang pertama itu ada gelanggam yang direksirkan dengan garam mono atau bivalen yang membentuk film. Di Jepang bahan ini digunakan untuk menggoreng tempura. Selanjutnya edible coating yang terbuat dari zain atau protein jagung dengan nama dagang zekot-tm atau kozin. Dari Zumbro Hellfif MN terdiri dari zain minyak sayuran, BHA, BHT, dan ethyl tapioca. Digunakan untuk produk-produk konveksionar seperti permen dan coklat. Selanjutnya sebagai pengikat, edible film juga dapat diaplikasikan pada sinek atau crackers yang diberi bumbu. Jadi, presentasi dari kelompok kami mengenai pemanfaatan daging ikan. Kesimpulannya adalah pada umumnya penanganan nimbah daging ikan termasuk dalam penanganan nimbah padat. Yang sebenarnya jika kita olah lebih lanjut dan kita olah dengan baik, maka dalam suatu industri pengolahan perikanan seharusnya daging ikannya dapat dermanfaatkan lebih baik. Sehingga tidak terlalu berbeda bagi lingkungan. Namun, perlu adanya penanganannya secara fisik seperti dibuatnya orang produk makanan ataupun pengolahan mungkin ada penampungan dari sisa daging atau sisa limbah dari perusahaan. Jadi, sehingga daging tersebut tidak langsung dibuang ke lingkungan seperti itu. Kemudian untuk alternatifnya, yang dapat dilakukan dengan dalam penanganan nimbah daging ikan, ialah terdapat pada teknik penanganannya yang baik. Dan pengolahan nimbah secara fisik, yaitu diversifikasi pada produk yang memiliki nilai guna lebih. Seperti tadi, daging merah dapat digunakan untuk dibel film, kemudian tetelah daging, dan sisa daging filet dapat kita gunakan menjadi surimi, seperti itu. Kemudian, produk nimbah daging ikan juga dapat memastikan produk berupa kecap ikan, nugget, maupun surimi. Dan fungsi dari pengaplikasi nimbah daging ikan adalah dibuatnya di imbal film. Jadi, teman-teman, sebenarnya nimbah daging ikan tersebut masih dapat kita manfaatkan apabila memang kita dapat melihat nilai potensi dari limbah tersebut, seperti itu. Jadi, tidak ada bagian dari bagian daging ikan yang terbuang secara percuma. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami mengenai pemanfaatan nimbah daging ikan hasil pengolahan perikanan. Kurang lebihnya mau dimakan, lebih dari topik berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.